Orang tua sang Balita yang tinggal di Bariang, Kelurahan Anduring, kecamatan Kuranji ini panik bukan kepalang. Pasalnya putri yang sangat ia cintai hilang entah kemana. Setelah beberapa lama dicari, akhirnya ditemukan Balita perempuan bernama Nafisa Fazila ini berada di mesin cuci. Namun Balita berusia 4 tahun ini tidak bisa keluar karena terjepit di bagian pengering mesin cuci. Diketahui ia bersembunyi saat bermain petak umpet bersama saudaranya di dalam rumah. Sebanyak lima orang personil petugas pemadam kebakaran kota Padang tiba ke lokasi melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis hingga 30 menit. Petugas terpaksa membongkar tabung pengering yang berada di dalam mesin cuci dan memisahkannya dengan bagian mesin. Selanjutnya petugas membongkar bagian atas tabung pengering tersebut dan Nafisa pun berhasil dikeluarkan dengan selamat. Nenek kaki dari anak ini mengucapkan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah menyelamatkan anak cucu kami yaitu yang sudah masuk ke dalam pengering mesin cuci. Petugas menghimbau kepada warga agar selalu mengawasi anak-anak yang masih berusia di bawah lima tahun saat bermain di dalam ataupun di luar rumah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews Maporka.